Anda menyaksikan kompas update, saya Muhammad Syahreza. Saudara Bank Rakyat Indonesia atau BRI mencatatkan penyaluran kredit tahun 2023 sebesar lebih dari Rp1.266 triliun atau tumbuh 11,2% year on year. BRI optimistis angka ini akan kembali tumbuh 11 hingga 12% pada tahun 2024. BRI mencatatkan aset pada tahun 2023 sebesar Rp1.965 triliun atau tumbuh 5,3%. Begitu pula dengan laba yang menyentuh angka Rp60,4 triliun atau tumbuh 17,5%. Sementara dalam hal kredit, BRI menyalurkan Rp1.266,4 triliun atau naik 11,2%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata Bank Nasional yang hanya 10,4%. Hingga akhir Desember 2023, BRI Group berhasil mencatatkan aset sebesar Rp1.965 triliun atau tumbuh 5,3% year on year. Dan pertumbuhan aset tersebut juga diiringi dengan perolehan laba, di mana selama satu tahun BRI membukukan laba Rp60,4 triliun atau tumbuh 17,5% year on year. Laba BRI tersebut menjadi hak pemegang saham melalui pembayaran pajak dan dividen. Mayoritas laba senilai Rp60,4 triliun tersebut pun akan pada akhirnya kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Untuk selanjutnya, oleh negara akan digunakan untuk kepentingan rakyatnya melalui berbagai program pemerintah. Dalam menatap tahun 2024, BRI akan menyentuh segmen ultramikro dalam hal penyaluran kredit. BRI menargetkan pertumbuhan sebesar 11 hingga 12% pada tahun 2024. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta